Musik Ini sudah 10 bulan Wah, waduh, detailnya 10 bulan, dan itu belum selesai ya? Masih lama Oh, selamat datang nih Terima kasih Sudah lama nih sejarahnya mau ngasih jamannya ini loh Tapi tidak sempat terus Ini tahun 2016 Iya, 2016 ya gua Tapi dua kali, tiga kali pertemuan Tidak pernah nyampe Ini jodohnya sekarang Ini nama saya, Pak Ini adik-adiknya ini saya Oh, bener-bener di koran Iya, ini koran 2016 Artinya dulu itu saya sudah Tapi guna saya Ini apa, idola saya apalagi Mas Ari ini ngelukit di atas koran Jadi tolong diterima, Pak Jadi ini tekniknya begini Pakai drawing pen Pakai drawing pen Pakai drawing pen Terus gambar Wah, ini Iya, ini saya nggak tahu wajahnya siapa Kalau lihat dari cara gambarnya Diurek-urek gitu Saya cek, wawannya itu ya ruwet mungkin Ini ruwet, ini ruka, ini digambar ya Iya, waduh, waduh, waduh Iya, waduh, 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 waduh Terima kasih Iya, iya, iya Ini air ya Sen air Iya Kalimantan ini Kalimantan ini Kalimantan ini Kamon Kamon Komatsu Loh Ini yang gafei traktor itu ya Hahaha Kok bota itu, Pak Komatsu 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 Ini outsider Oh, udah, iya, iya, iya Tidak berada di wajahnya Oh, udah Gitu ya Ya Oh, pak keras Oh, pak keras Oh, pak keras Oh, pak keras Oh, ini maksudnya musik ya Oh, dia pukul ini ya Oh, ini kan ini Ini kan ini Gitu-gitu tepat ya, Pak Makan ini Gitu-gitu Gitu-gitu Hahaha 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 Mengkali tribus ya VALENTINA MARKOVAR Ya Veterans gör Dors Strong woman Hah? Dari gini lah Ocah dia? Iya Ini berapa lama pak? Oh iya mudik Ini sudah 10 bulan ya pak? Iya Waduh Waduh detailnya 10 bulan? Dan itu belum selesai ya? Masih lama Masih lama 1837? Ya Wow Dan ini kan pernah dipamerkan dipinjam oleh zamannya Pak SBY di Ganas ya Pertama kali dipamerkan kerjasama Jerman-Indonesia Oh Ini pakainya apa ya Pak? Cep minyak ya? Cep minyak ya? Cep minyak? Dulu sudah AC ya? Tapi ini sudah pernah di respirasi ya? Oh pernah ya? Ini karya ini Cara ini gimana ya? Kering kan? Nempel-nempelnya gitu Oh agak kering baru ditempel-nempel gitu ya Ini novelist kita ini Pak Ini novelist kita ini Pak Oke Yang mengguni Golden Rice Hong Sui Hong Sui Enggak saya tanya dulu kenapa Karena minggu lalu saya ketemu orang itu tersebut Tanya Harus pasang Lukisan Nah Bapak pernah lihat karya Apani sebelum terkenal Kalau sekarang tunjuk pada masyarakat dia tak percaya Karena Apani itu Apani pasti itu ya Pasti gaya itu bisa berubah ya dengan pencerahan waktu ya Jadi pencapian dulu dari scared, naturalist, impressed, baru menunjukkan karya Oh ya Kalau sudah abstrak itu sudah Mak Rifat Ya Dan ternyata yang datang kesini adalah orang-orang yang sangat penting ya Para seniman, budayawan gitu menurut saya hebat Dan ternyata Obama pernah kesini Bibi pernah kesini Mas Willy Rendra pernah kesini Pak Umar Kayan Jadi teman saya Pak Tovek Razen juga pernah ngobrol ternyata tempat diskusi Museumnya konsep bagus Karena ini leading museum Jadi betul-betul hidup Ada tempat yang nginapnya Dan dia bercerita bagaimana lukisan-lukisan yang ada itu Didapatkan dari banyak tempat Ada orang luar yang tinggal disini Bahkan ada lukisan disini Yang ternyata ada di luar dan dibeli Jadi menurut saya sesuatu yang hebat Dan hari ini hadir bersama staff up, anak-anak muda, kawan-kawan mahasiswa, para seniman Kita bertemu, kita diskusi Apa sih yang menjadi tantangan gitu Dan ternyata keluhannya sama Museum itu tidak menarik Padahal ini menarik banget Nah nampaknya butuh storytelling lebih banyak, nampaknya butuh kebijakan Jadi tadi ada yang bertanya kepada kita Rasanya Indonesia penting tuh Untuk mendorong wajib kunjung museum Agar anak-anak kita ngerti Dan museumnya banyak sekali Apapun museumnya Karena itulah secara visual orang bisa melihat Secara guide akan bisa menjelaskan Dan anak-anak bisa mendapatkan sesuatu dengan learning proses yang asik Mereka melihat, mereka tanya Kenapa yang terjadi dan sebagainya Museum ini yang di Ubud ini Ada workshopnya gitu Kalau mau lukis disana ada Mau main gamelan disini ada ya Mau diskusi bacaan bukunya juga banyak gitu Maka menarik Dan baru saya tahu ternyata Ubud itu kecamatan tapi museumnya paling banyak gitu Jadi kalau anak-anak wisata ke Bali Kita mau study tour gitu Kayaknya mesti dipaksa untuk kunjung museum gitu Sehingga dia akan mendapatkan sesuatu ketika datang kesini Keren banget Ya Oke Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh iya 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 Sini-sini mahasiswa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih